Saat suara Jitian Singh berdering. Seluruh lapangan mendidih, dan hampir satu juta protos menunjukkan keheranan mereka dan membuat seruan yang luar biasa. Tidak ada yang mengira dia harus begitu agresif. Dengan postur yang sangat mendominasi, panggil semua lawan. Hal semacam ini, pada upacara darah dewas sebelumnya, frekuensi kejadiannya sangat sedikit. Ini terakhir terlihat ribuan tahun yang lalu. Namun, jenius yang berani menantang semua lawan seperti dia umumnya adalah iblis papan atas, dan kemungkinan besar akan menyapu seluruh lapangan. Jutaan orang dan semua orang yang berkuasa, orang-orang yang berkuasa, semuanya bersemangat, menunjukkan ekspresi harapan yang tak tertandingi. Tentu saja, banyak juga orang yang mendesis dan mengkritik Jitian Singh. Mereka semua bersikeras bahwa Jitian Singh adalah sensasionalisme dan akan dipermalukan di kemudian hari. Misalnya, Duan Musizi berpendapat demikian. Di atas panggung. Pangeran ketiga, dengan senyuman di wajahnya, berkata kepada pangeran kedua di sampingnya, Saudara Erwang, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Ketika perang peringkat terakhir, putra Tiansing pasti akan menghemat waktu dan menantang semua lawan di depan umum. Aku tidak salah. Pangeran kedua mengerutkan kening dan menghela nafas tak berdaya, dengan kekuatannya, tidak ada yang salah dengan pilihan ini. Di antara tujuh orang yang disebutkan dan ditantang oleh Jitian Singh, tiga di antaranya berasal dari pangeran lian. Tiga pemuda jenius lainnya adalah orang kepercayaan rahasianya. Hanya satu dari mereka yang merupakan putra bangsawan kota kerajaan, yang selalu menjadi vaksin netral yang setia kepada raja. Hasil ini membuat pangeran kedua sangat tertekan. Awalnya, dia memiliki lebih dari 20 talenta untuk berpartisipasi dalam Dabi. Di luar dugaan, hanya ada tiga orang yang masuk sepuluh besar. Memberi tidak berbanding lurus dengan pemberitaan. Seratus waktu bunga telah berakhir. Jitian Singh berdiri sendirian di arena tantangan, tetapi tidak ada yang naik ke panggung untuk bersaing dengannya. Tujuh orang jenius yang disebutkan namanya tidak terlalu tampan, dan ragu-ragu serta menimbang-nimbang. Saya tidak bisa tidak memanggil nama. Karena kamu tidak mau mengambil inisiatif untuk naik panggung, Ben Jun akan menantang mereka satu per satu. Angin Murni Kuno Saat dia memanggil nama Gu Chun Feng, seorang bangsawan muda berdiri di platform tontonan selatan, dengan sebuah wajah malu dan berkata, Tuan Tian Singh, saya mengaku kalah. Jenius muda ini adalah kekuatan tertinggi di kota kerajaan. Keluarganya tidak terikat pada pangeran manapun, hanya setia kepada raja, termasuk dalam vaksi netral andalan. Gu Chun Feng dan Jitian Singh tidak memiliki permusuhan. Dia menyaksikan beberapa kompetisi Jitian Singh, dan memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan dan kemampuan Jitian Singh. Dia tahu bahwa meskipun dia memaksa wajahnya memasuki arena dan bersaing dengan Jitian Singh, dia hanya akan terbunuh dalam hitungan detik. Cedera serius juga akan mempengaruhi tantangan berikutnya, yang menyebabkan peringkatnya rendah. Itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk mengakui kekalahan dengan tegas. Banyak pejabat dan orang berkuasa memikirkan alasan ini dan menyatakan pemahaman mereka tentang keputusan Gu Chun Feng. Namun, jutaan orang di lapangan tidak senang, dan terjadilah ledakan diskusi. Banyak juga orang yang mencemoh keputusan Gu Chun Feng. Kami hanya ingin melihat pertandingan bakat, dan juga mengharapkan kuda hitam keluar dan mengalahkan pria sombong Jitian Singh. Tapi angin murni kuno itu bagus, langsung di mulut mengaku kalah. Apakah itu terlalu berlebihan? Bisakah Anda memiliki sedikit tulang punggung? Tidak bisakah kita bertarung dengan baik dengan Jitian Singh dan membiarkan semua orang bersenang-senang? Gu Chun Feng dengan tegas mengakui kekalahan, Pangeran Ketiga mengumumkan hasilnya, dan mencatat. Kemudian, Jitian Singh melanjutkan panggilannya, dia Yuanlong. Suara nyaring terdengar di seluruh penonton. Mata banyak orang memandang ke platform observasi utara, mencari sosok si Yuanlong. Dia adalah seorang jenius yang dikembangkan oleh Pangeran Kedua, dan juga salah satu dari sepuluh besar di Wang Cheng. Kekuatannya tidak jauh dari Sue Bu Fan dan Bi Hao. Namun, akhir dari Sue Bu Fan dan Bi Hao terlihat jelas bagi semua orang. Semuanya diselesaikan oleh Jitian Singh, yang bahkan tidak masuk sepuluh besar. Situasinya sangat tragis. Jitian Singh memanggil namanya di depan umum, dan dia Yuanlong berdiri dengan wajah muram. Dia malu dan malu dengan tatapan banyak orang. Meskipun dia ingin melawan Jitian Singh di atas panggung, meskipun dia kalah, dia tidak akan kehilangan muka. Tapi dia harus mempertimbangkan konsekuensinya. Setelah disakiti oleh Jitian Singh, bisakah dia menantang orang lain? Saat itu, akan rugi lebih banyak jika menjadi sembilan besar terbawah. Oleh karena itu, dia hanya bisa tunduk pada kenyataan, respon lemah, saya juga mengaku kalah. Mendengar jawabannya, banyak orang berkuasa dan berkuasa mengangguk secara rahasia untuk menunjukkan pengertian. Pangeran kedua di platform upacara juga diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, anak ini cukup rasional dan tidak bodoh. Namun, orang-orang di alun-alun berhenti dan berteriak lebih emosional. Halo, kalian para jenius, bisakah kalian memiliki tulang punggung? Satu atau dua orang menyerah dan menyerah. Mengapa kalian tidak berhenti berkelahi dan memberi peringkat dengan mulut kalian? Apakah hari itu sangat buruk? Kalian yang berbakat, tidak bisakah kita tampil baru? Membosankan sekali, apakah ada orang di atas panggung yang bertanding? Di saat yang sama, persepsi mereka terhadap talenta muda tersebut juga anjlok. Ketika Gu Chun Feng dan Si Yuan Long mendengar komentar orang-orang, mereka semakin malu dan tersipu. Kali ini, pangeran ketiga mencatat hasilnya, dan Ji Tian Xing memenangkan pertandingan lainnya. Ji Tian Xing terus menyebutkan nama-namanya, Meteorit Qin. Sayangnya, Qin juga merupakan salah satu talenta yang dikembangkan oleh pangeran kedua. Dia relatif rendah hati dan sedikit lebih kuat dari dia Yuan Long, Bi Hao dan lainnya, tapi dia tidak mencari ketenaran dan reputasi, dan dia tidak masuk dalam sepuluh besar kota. Namun, dia sudah lama mempertimbangkan bahwa Ji Tian Xing terlalu kuat untuk ditandingi. Jika dia cukup berani untuk naik ke panggung, dia pasti akan dikalahkan oleh Ji Tian Xing dan mundur dalam kondisi yang menyedihkan. Pahlawan tidak langsung menderita kerugian. Dia juga berdiri di bawah perhatian publik dan berseru, saya mengaku kalah. Bagaimanapun, ada Gu Chun Feng dan si Yuan Long di depannya, dan dia tidak kehilangan muka saat mengaku kalah. Namun dengan melakukan itu, Ji Tian Xing memenangkan tiga pertandingan tanpa bergerak sedikitpun. Suara orang-orang semakin nyaring dan emosi mereka semakin bersemangat. Bahkan beberapa protos yang berapi-api mulai mengutup dan memfitnah banyak anak muda jenius. Bahkan para pejabat tinggi dan orang-orang berkuasa di platform observasi pun memiliki penampilan yang sedikit buruk. Sekalipun satu atau dua orang mengaku kalah, bahkan tiga orang pun langsung mengaku kalah. Apakah itu memalukan? Apakah talenta muda dari Kerajaan Api Darah begitu tidak berdaya? Upacara darah ini bisa saja menjadi upacara yang paling indah, tapi bagaimana bisa menjadi upacara yang paling membosankan? Kekuatan barisan hari itu sangat kuat, tetapi reputasinya tidak terlalu besar. Jika Anda adalah talenta muda yang bahkan tidak berani bertarung, mengaku kalah saja. Lelucon yang luar biasa. Kita tidak bisa terus seperti ini. Akibatnya, banyak jurumudi keluarga berkuasa dan orang berkuasa bereputasi tinggi memprotes kedua pangeran tersebut. 3052 Setidaknya 40 orang berkuasa dan berkuasa memprotes perpindahan kedua pangeran tersebut. Atau mengemukakan ide dan saran yang sesuai. Singkatnya, hanya ada satu permintaan. Akhiri situasi yang membosankan dan memalukan ini. Jitiansing berdiri sendirian di arena tantangan, menyebutkan nama talenta muda satu per satu, tetapi membuat semua orang takut untuk mengaku kalah. Dia mendominasi dan berkuasa. Tapi dimanakah wajah kerajaannya? Generasi muda kerajaan Api Darah sangat rentan. Bukankah ini wajah kerajaan Api Darah? Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Pangeran kedua dan pangeran ketiga juga pusing. Keduanya saling memandang dan menunjukkan senyuman pahit yang tak berdaya. Itulah cara untuk menantang Sai Ben. Tiansing ingin menantang semua orang. Kita tidak bisa menghentikannya. Bagaimanapun, dia tidak melakukan pelanggaran. Ya, jelas bagi semua orang bahwa Tuan Tiansing terlalu kuat. Masuk akal juga jika para talenta muda itu ingin mempertahankan kekuatan mereka dan tidak mau melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Ayo turun tangan. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Apakah sulit? Kita harus mengumumkan di depan umum bahwa Tuan Muda Tiansing telah memenangkan tiga pertandingan berturut-turut. Dia sangat lelah dan menghabiskan banyak kekuatan fisik. Jadi, ayo tinggalkan arena. Dan beristirahat. Bukankah itu omong kosong? Dia bahkan tidak menggerakkan jarinya. Sungguh melelahkan. Dua pangeran diam-diam berkomunikasi satu sama lain, dan membuat keluhan tentang tukau mereka. Pada akhirnya, saudara-saudara mencapai konsensus. Lupakan itu, abaikan para pembesar dan orang-orang tua dan pura-pura tidak mendengar. Yah, tunggu dulu. Bagaimanapun, tiga dari mereka sudah menyerah. Paling-paling, satu atau dua lagi harusnya selesai. Tiga orang jenius di bawah komando pangeran lian, yang sangat ingin mencoba, tidak boleh mengaku kalah. Ini bisa dilakukan. Pada akhirnya, masyarakat awam bisa menonton beberapa kompetisi. Baiklah, itu saja. Jadi tantangannya berlanjut. Ini masih merupakan waktu absensi Jitiansing. Selanjutnya, Sang Ki. Sayangnya, Sang Ki masih berada di bawah komando pangeran kedua. Jika dia juga membuka mulut untuk mengaku kalah, tiga jenius di bawah pangeran kedua akan terjebak dalam satu jaring. Meskipun, kekuatannya telah mencapai enam tingkat negara bagian Senjun, dan detailnya lebih mendalam. Dibandingkan dengan Sue Bu Fan, Bi Hao, Xi Yuanlong dan lainnya, kekuatannya beberapa poin lebih kuat. Namun dia tidak memiliki jaminan sedikitpun bahwa dia bisa mengalahkan Jitiansing. Reaksi pertamanya tentu saja mengakui kekalahan secara langsung. Tapi hal yang paling menyedihkan tentang dia adalah dia adalah orang keempat. Jika dia yang pertama mengaku kalah, dia tidak akan menanggung beban psikologis apapun. Sekarang bagus. Jutaan foto membuat banyak keributan dan kegembiraan. Mereka adalah talenta-talenta muda yang terkenal, sehingga masyarakat sangat kecewa, menderita kritik dan hinaan. Sekalipun dia ingin mengaku kalah, dia harus mengumpulkan keberanian dan menanggung tekanan yang besar. Setelah sekian lama ragu, Sang Ki akhirnya berhasil meninggalkan kerumunan dan terbang menuju arena. Dia tidak melihat sekilas kata-kata Ji. Pangeran kedua mengerutkan kening dan memarahi dalam hatinya, Sang Ki, si bodoh ini, tidak mempertimbangkan konsekuensi dari dorongan hati. Jika Tian Xing tidak berteman denganmu, itu tidak akan berbelas kasihan. Pesan untuk mengingatkan Sang Ki. Siapa tahu, Sang Ki berdiri diam di arena tantangan dan tidak punya niat bertarung. Tanpa diduga, dia menundukkan tangannya kepada Ji Tian Xing dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru Tian Xing sedang bersemangat dan memiliki momentum yang luar biasa. Dia mengalahkan saya hanya dengan kekuatan ilahi yang tidak terlihat. Saya bukanlah orang yang tidak tahu cara menyanjung Anda. Saya ingin mengaku kalah dan berterima kasih karena telah menyelamatkan muka saya. Setelah itu, Sang Ki mengundurkan diri. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan tidak bisa tertawa atau menangis. Apa-apaan. Aku tidak melakukan apapun sama sekali. Mengalahkanmu dengan kekuatan tak terlihat. Dan selamatkan mukamu. Mengapa Anda memiliki begitu banyak drama? Pangeran kedua di panggung upacara tertegun sejenak dan kemudian menunjukkan senyuman bahagia. Yah, seorang anak bisa diajar. Hampir satu juta orang protos di Alun-Alun juga tampak kacau. Kerumunan terdiam beberapa saat sebelum terjadi ledakan diskusi. Apakah Sang Ki mengaku kalah? Dia punya sedikit nyali dan akhirnya naik ke panggung untuk bertarung. Kapan kalian belajar satu sama lain? Mereka tidak melakukannya sama sekali. Apakah kamu tidak mendengarkan Sang Ki? Mereka telah bertarung dengan kekuatan ilahi yang tidak terlihat. Dia bukan tandingan surga. Wow, seperti yang diharapkan, layak menjadi salah satu dewa dan raja yang kuat. Jika kalian bertarung satu sama lain dengan cara yang tidak terlihat, pemenang atau pecundang akan ditentukan dalam diam. Meskipun apa yang kamu katakan sangat masuk akal, bagaimana aku bisa merasa aneh? Ya, bahkan jika mereka telah berurusan satu sama lain, kita tidak dapat memahaminya. Tidak ada nilai penghargaan. Banyak orang telah membicarakannya. Mereka hanya berpikir bahwa pertarungan antara Sang Ki dan Jitian Sing tidak dapat diduga. Kalaupun ada yang merasa ada yang tidak beres, mereka tidak berani bertanya. Singkat kata, Sang Ki menipu banyak orang dalam permainannya, dan akhirnya mengaku kalah dengan lancar tanpa dimarahi. Pangeran ketiga mengumumkan hasilnya dengan lantang, Jitian Sing memenangkan empat pertandingan berturut-turut. Hanya ada tiga yang tersisa untuk ditantang dengan namanya. Itu adalah tiga talenta muda di bawah komando Pangeran Lian. Sebelum Jitian Sing melanjutkan, Ziman Luo mengambil inisiatif untuk terbang keluar dari auditorium dan terbang menuju arena tantangan. Wajahnya muram, matanya menatap Jitian Sing, dan dia dipenuhi dengan rasa perang yang kuat. Orang-orang di lapangan mengira dia akan menjadi seperti Sang Ki dan mengaku kalah setelah naik ke panggung. Namun semua orang tidak menyangka, dia terjatuh di arena tantangan, dan langsung mengulurkan api ungu di sekitar cambuknya. Setelah Jiausa, dia bahkan tidak menelepon, jadi dia menyerang Jitian Sing. Sua-sua. Dengan jentikan cambuk, langit dipenuhi cahaya indah, dan api ungu menyelimutinya untuk menghalangi sinar matahari. Bayangan hampir seratus cambuk, dengan kekuatan yang dahsyat dan tak tertandingi, menyelimuti seluruh arena. Lihat ini. Sebelum kurangnya minat, pembicaraan tentang orang-orang, tiba-tiba muncul dalam semangat. Mata semua orang berbinar, dengan cepat melihat ke arena tantangan, penuh harapan untuk menyaksikan pertarungan. Bagus sekali. Akhirnya ada yang melakukannya. Itu Ziman Luo. Kekuatannya sangat kuat, saya ingin tahu apakah dia bisa mengalahkan Tian Sing. Tidak peduli apakah dia bisa mengalahkan Tian Sing atau tidak, setidaknya dia berani bertarung, yang jauh lebih baik dari bakat itu. Jika seorang wanita tidak sebaik pria, menurutku dia lebih berani dari yang lain. Ziman Luo, aku akan menjadi pendukungmu mulai sekarang, aku akan mendukungmu selamanya. Inilah kesempatan untuk menjadi terkenal. Selama Ziman Luo mengalahkan Tian Sing, dia bisa memenangkan penghargaan tertinggi dan melampaui semua talenta. Semua orang ingin melihat keajaiban. Namun, ini pasti akan menjadi harapan yang berlebihan. Meskipun Ziman Luo berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kekuatan paling kejam dengan menggunakan kata, api, senjue. Namun Jitian Sing tidak mengubah wajahnya, mengangkat tinjunya dan melemparkannya. Boom! Dua gambar virtual gambar naga yang besar dan tak tertandingi, membawa supremasi menekan zaman dan menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan semua cahaya dan bayangan ajaib. Peradangan ungu di seluruh. Langit menghilang di tempat 3053. Oho! Ziman Luo, yang menyusut menjadi bola, melakukan pukulan keras di tepi arena tantangan. Berguling-guling di tanah lebih dari 10 kali, menghantam perisai biru langit, lalu berhenti. Uff! Dia mengejang kesakitan, darah hitam mengucur dari mulut dan hidungnya, dan semangatnya juga sangat lemah. Karena pemboman tatap muka oleh tinju gajah naga, dia hampir hancur berkeping-keping dan mati di tempat. Ini seperti semut yang tertimpa batu besar. Kekuatan Jitiansing begitu kuat, dan kekuatan tinju ajaib seperti naga begitu dahsyat hingga jauh di luar imajinasinya. Untungnya, dia memiliki persiapan psikologis dan tahu bahwa dia bukanlah lawan Jitiansing, jadi dia tidak punya keinginan untuk menang. Dia mengenakan dua potong baju besi ilahi dan melindungi dirinya dengan sangat baik. Dia hanya ingin menggunakan rahasia ajaib, membakar, untuk menyelesaikan tugasnya. Sekarang, dia punya tidak hanya menampilkan rahasia magis karakter yang membara, tetapi juga menjaga kehidupan dan fondasi Sinto. Ini bukan kerugian. Sambil berbaring di tanah sambil bergerak-gerak, diam-diam dia merasa senang. Untungnya, saya bijaksana dan mengenakan dua set perlengkapan ilahi sebelumnya, jika tidak, tubuh Tuhan akan hancur dan roh akan rusak parah. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Jitiansing harus mengangkat tangannya untuk melakukan casting. Jika dia mendapat pukulan lagi, dia akan mati meskipun dia memiliki dua armor. Dia langsung bingung, dengan cepat berteriak dengan kecepatan tercepat, aku menyerah. Tepat pada saat tiga kata ini diucapkan, bayangan virtual gajah naga besar gunung sedang membawa empat kuku dan turun. Kuku besar, yang kokoh, berada tepat di atas kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia akan diinjak-injak menjadi saus daging oleh bayangan naga dan gajah. Untungnya, bayangan gajah naga berhenti di udara, hanya berjarak tiga kaki darinya. Siman luo, menghela. Nafas lega, dan jantungnya yang menggantung akhirnya jatuh. Namun, tanah, bahkan jiwanya rusak parah, dan dia pingsan di tempat. Melihat pemandangan ini, hampir satu juta orang protos di alun-alun semuanya berteriak. Banyak orang yang merasa ngeri, berbisik. Tentu saja, orang awam tidak bisa melihat petunjuknya, hanya merasa kasihan atas kekalahan Siman luo. Namun di panggung timur, bahkan sang pangeran mengerutkan kening, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Dua pemuda jenius lainnya juga mengalami perubahan dramatis di wajah mereka, dan mata mereka dipenuhi amarah. Berengsek, dasar pria hina, kamu benar-benar kejam. Bajingan, Siman luo sudah membuka mulut untuk mengakui kekalahan. Mengapa kamu ingin membunuh mereka semua? Petik 2. Orang biasa tidak bisa melihatnya, tapi mereka bisa melihatnya dengan jelas. Bayangan virtual dari gambar naga itu tidak bertemu dengan Man luo ungu, tapi ada kekuatan suci yang tak terlihat, menghancurkan tubuh dewa Siman luo. Identitasnya, tidak baik untuk dibeberkan di tempat. Dua pemuda jenius yang berteman dekat dengan Siman luo pasti akan membenarkannya. Mendengar teriakan mereka, banyak orang berkuasa dan orang berkuasa merespons. Orang-orang mengingat kembali gambar sebelumnya, mereka semua mengerti alasannya. Banyak orang melihat ke peron untuk melihat bagaimana kedua pangeran menghadapinya. Pangeran kedua mengerutkan kening dan berpikir dalam hatinya, garis surgawi cukup kejam untuk menghancurkan tubuh dewa Siman luo. Ini bahkan menyinggung pangeran sampai mati. Namun, saya menghargai gaya perilaku anak. Ini, perseteruan maut dengan pangeran lian. Tentu saja, dia telah mencoba yang terbaik untuk membalas dendam. Pangeran ketiga juga khawatir dan menghela nafas dalam diam, aduh, saya telah menasihati dia untuk tidak bermusuhan dengan pangeran lian. Sekarang, sepertinya bahwa dia sudah tidak menaruh perhatian lagi pada masalah ini. Namun hal itu sudah terjadi, dan dia masih harus mencari cara untuk menghadapinya. Jadi, dia memandang Ji Tianxing dengan bermartabat dan bertanya, Tianxing, seseorang menuduhmu melanggar peraturan. Aturan arena tantangan. Setelah Zimanluo menerima kekalahan, dia terluka parah. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ji Tianxing telah mengambil kembali bayangan kosong gajah naga, dan tangannya hilang di belakangnya. Dia menjawab dengan tenang, ini bukan kritik, tapi fitnah. Saya sangat mematuhi aturan arena tantangan. Bagaimana saya bisa melanggar peraturan? Pangeran ketiga berkata tanpa ekspresi, peraturan Dabi di arena tantangan adalah tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan luar dan menyebabkan kematian. Zimanluo terluka parah olehmu, dan tubuhnya hancur, tapi dia tidak dibunuh. Dalam hal ini, Anda tidak melakukan pelanggaran. Tapi masalahnya adalah setelah Zimanluo menyerah, dia masih disakiti olehmu. Ji Tianxing sekali lagi menjelaskan, semua orang bisa melihat bahwa ketika Zimanluo berteriak mengaku kalah, saya sudah berhenti. Adapun kekuatan tak kasat mata yang menghancurkan tubuhnya, itu adalah efek samping dari kekuatan sihir ini, yang tidak dapat dihindari. Kultifasi pria ini tidaklah cukup. Saat ini, saya tidak bisa melakukannya dengan bebas. Mari kita tertawa. Segera setelah pernyataan ini dibuat, banyak orang, orang-orang berkuasa dan orang-orang berkuasa berhenti menyelidiki. Tetapi dua pemuda jenius di sekitar pangeran tidak akan mempercayainya. Kamu kentut, jelas sekali bahwa Anda diam-diam menggunakan jurus yin untuk menyakiti Zimanluo dengan sengaja. Surga, jangan coba-coba mengacaukan hitam dan putih. Kedua pria itu marah dan mencela Ji Tianxing dengan wajah galak. Ji Tianxing memandang mereka dengan acu-ta'acu dan berkata, di arena kompetisi, pedang tidak memiliki mata. Saya tidak membunuhnya, saya tanpa ampun. Karena dia berani tampil di atas panggung, dia harus bersiap untuk itu. Akan terluka parah. Hanya saja dia tidak menyerah tepat waktu. Bagaimana dia bisa sampai pada akhir seperti itu jika dia baru saja membuka mulutnya dan mengakui kekalahan seperti yang lain sebelum dia. Setelah itu, dia menambahkan sambil mencibir. Ngomong-ngomong, aku akan menantang kalian berdua. Jika kalian tidak ingin berakhir seperti Zimanluo, menyerahlah sekarang. Mendengar ini, kedua pemuda jenius itu tiba-tiba menjadi marah dan penuh nafsu. Tapi di mata orang lain, Ji Tianxing mengatakan sesuatu yang masuk akal. Untungnya, empat orang berbakat itu mengangguk, terutama yang mengangguk di dalam hatinya. Untungnya, saya pintar dan menyerah. Wajah itu penting, tetapi hidup lebih penting. Zimanluo adalah contoh hidup. Siapapun yang berani menertawakan kami dan menyerah adalah orang bodoh. Melihat ini, kedua pemuda jenius itu melompat berdiri dan bersikeras agar Ji Tianxing harus membalas dendam pada dirinya sendiri. Pangeran ketiga harus maju dan mengumumkan hasilnya dengan bermartabat. Harap diam, sebagai tuan rumah dan pengawas upacara, dengan ini saya umumkan hasil penanganannya. Tianxing tidak melanggar aturan Dabi di arena tantangan, dan tidak ada kata-kata dan perbuatan yang melampaui batas. Tantangannya sedang berlangsung. Harap berhati-hati jika Anda mengikuti kompetisi. Di permukaan, ketiga pangeran menangani masalah ini dengan tidak memihak dan tidak memihak. Namun kenyataannya, dia membantu Ji Tianxing untuk melarikan diri. Kedua pemuda jenius itu menolak untuk menerimanya, tetapi mereka tidak mengambil pilihan apapun dari pangeran ketiga, jadi mereka memilih mata mereka tertuju pada pangeran lian untuk meminta bantuan. Pangeran lian, dengan wajah hitam dan mata muram, mengucapkan beberapa patah kata. Kedua orang jenius itu menganggup dan menurut. Melihat ke arah Ji Tianxing lagi, matanya menjadi ganas dan galak, penuh semangat membunuh. 3054. Kedua pemuda jenius itu meredah. Pangeran ketiga telah mengumumkan hasil pengobatannya, dan mereka tidak bisa terus mengganggu satu sama lain. Mereka harus terbang ke arena tantangan dan menjatuhkan potongan daging dan darah serta semangat Zimanluo. Bahkan pangeran memberi tahu mereka, dan perubahan mata mereka, jatuh ke mata Ji Tianxing. Padahal itu hanya detail kecil. Namun Ji Tianxing sangat menyadari bahwa mata kedua pemuda jenius itu telah berubah. Pangeran lian pasti memberi tahuku sesuatu. Dalam kontes ini, sang pangeran pun tak rela kesepian. Dia pasti sedang memainkan beberapa trik dan konspirasi. Segera, alun-alun dan tribun menjadi sunyi. Tantangannya terus berlanjut. Ji Tianxing memandang kedua pemuda jenius itu dengan mata dingin dan bertanya dengan suara yang dalam, Si Yun Xiao, Zhuo Tianqi, siapa yang akan didahulukan. Keduanya disebutkan namanya, tetapi tidak terburu-buru untuk menantang. Saling memandang, ekspresinya sangat bermartabat, matanya juga sangat kompleks. Cloud, kamu duluan. Tidak, Saudara Tianqi, kamu naik ke panggung dulu. Selama kamu bisa menyelesaikan tugas, aku bisa mengurus akibatnya. Yun Xiao, hati dan tangannya gemetar. Si Yun Xiao menganggup dengan sungguh-sungguh di wajahnya dan berkata, Saudara Tianqi, salah satu dari Anda dan saya harus berkorban untuk memenuhi perintah Tuhan. Anda memiliki keluarga dan klan, dan saya sendirian. Oleh karena itu, paling cocok bagi saya untuk melakukannya pergi ke aulah belakang. Mata Zuo Tianqi merah dan hatinya terasa berat. Suaranya tercekat, Cloud, persahabatanmu, aku akan mengingatnya di hatiku sepanjang hidupku. Cukup, si Yun Xiao menganggup dan menepuk pundaknya sambil tersenyum, Saudara Tianqi, pergi. Zuo Tianqi tidak lagi berkata apa-apa lagi dan menganggup dengan berat. Kemudian, dia berbalik dan terbang melintasi langit dan mendarat di atas ring. Sua. Zuo Tianqi berdiri di arena tantangan, ribuan kaki jauhnya dari Ji Tianxing, saling berhadapan dengan cara yang mematikan. Dia ditutupi dengan cahaya ungu, mengenakan satu set baju besi ungu tua, memegang epi ungu hitam, menatap Ji Tianxing. Zuo Tianqi memelototi. Ji Tianxing dengan marah dan berkata, sekarang perang ini bukan lagi tantanganmu bagiku, tapi aku membalas dendam padamu. Aku akan membalas dendam pada Zimeruo dan membunuhmu bajingan. Zuo Tianqi yang dikutuk dengan kemarahan yang benar, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi roh pembunuh, dikelilingi oleh darah. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan menyeringai lucu di sudut mulutnya, dengan cara ini, kamu akan berduel denganku di depan umum, terlepas dari hidup atau mati. Zuo Tianqi mengerutkan kening dan diam. Ji Tianxing melanjutkan, oke, pria ini memberi Anda kesempatan ini. Anda ingin membalas dendam Zimanluo, bukan? Sekarang Anda akan menunjukkan hidup dan mati Anda di depan umum sebagai bukti. Alis Tianqi terstimulasi, dan wajahnya membiru dan putih, menunjukkan ekspresi malu dan marah. Dia baru saja mengatakannya, tapi dia tidak ingin mati. Jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan Ji Tianxing, dia sedang mencari kematian. Akhir hidupnya sepuluh kali lebih buruk daripada Zimanluo. Namun Ji Tianxing menangkap ceritanya, memandangnya dengan jijik, dan mengecewakannya. Apa yang dapat dia lakukan? Tidak bisakah kamu menelan kembali apa yang baru saja kamu katakan ke dalam perutmu? Zuo Tianqi, apa yang kamu lakukan? Ji Tianxing melihatnya dipukuli di tempatnya dan berkata sambil mencibir, baru saja, aku diliputi amarah dan darah mendidih. Sekarang aku akan menjadi kura-kura dengan kepala mengecil. Aum, kamu ingin mati dia tidak akan menahan amarahnya. Bintang kematian Tianxia. Zuo Tianqi meraung, memegang epi ungu dan hitam di kedua tangannya. Dia menari dengan liar dengan segala cara, memancarkan cahaya pedang hitam dan ungu yang menutupi langit. Pada saat ini, dia membakar darah dewanya sendiri untuk merangsang potensi dengan metode rahasia, dan meledak dengan efektivitas tempur tiga kali lipat. Seluruh ruang arena dipenuhi dengan ratusan juta api suci ungu dan hitam, dipenuhi dengan nafas kematian yang sangat dingin. Ribuan cahaya pedang ungu dan hitam, lebih mirip pedang kematian di dunia bawah, berubah menjadi badai dahsyat dan menyelimuti sosok Ji Tianxing. Pemandangan yang begitu indah dan indah. Biarkan orang-orang protos yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun terlihat terpesona, menunjukkan ekspresi luar biasa yang kuat. Banyak orang telah mengirimkan perasaan dan seruan. Ya Tuhan, sungguh keilahian yang indah dan menakjubkan, betapa kuat dan mengerikannya nafas kematian. Saya selalu berpikir bahwa abu-abu dan dingin melambangkan kematian. Saya tidak berharap kematian menjadi begitu indah. Kekuatan dan detail Zuo Tianqi lebih kuat daripada sepuluh besar di Wang Cheng, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sihir dan seni rahasia. Jika Tianxing dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang begitu kuat dan keterampilan sihir rahasia, dia layak mendapatkan yang terkuat. Entah Tianxing dipukuli hingga cedera serius, atau keterampilan ilahi Zuo Tianqi dikalahkan. Tunggu dan lihat. Di bawah tatapan jutaan orang. Jitianxing berada di medan kematian yang tak terbatas. Dia mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi pedang kematian yang luar biasa. Jari langit yang patah. Telapak tangan naga. Pemandangan yang mengejutkan banyak orang muncul. Jitianxing memiliki dua kegunaan dengan satu pikiran, dan menampilkan kekuatan magis yang berbeda dengan kedua tangan pada saat yang sama. Sambil memegang jari pedangnya di tangan kirinya, dia mengeluarkan cahaya keemasan yang cemerlang, seperti pedang raksasa yang merobek kegelapan tanpa batas. Tangan kanan memancarkan cahaya ilahi warna-warni, tanpa ampun membelah gunung besar seperti bayangan palem, mengalahkan cahaya pedang hitam ungu langit secara langsung. Hanya suara, klik, dan ledakan, yang meledak, bergema tanpa henti di antara langit dan bumi. Seluruh arena bergetar hebat, dan perisai biru langit juga berada dalam hirup pikuk fluktuasi, dengan lapisan riak. Cahaya kematian yang menyelimuti langit dan bumi dengan cepat dihilangkan oleh cahaya emas suci, dan menghilang di sekejap mata. Cahaya pedang hitam ungu langit juga terbelah menjadi beberapa bagian oleh telapak tangan raksasa yang membuka langit dan berubah menjadi ratusan juta keping puing. Tidak ada keraguan bahwa sihir dan keterampilan rahasia Zhuotianqi telah dikalahkan. Dia juga ditunjukkan oleh Ji Tianxing. Sebuah lubang darah besar tertusuk di dadanya, dan darah hitam ungu terciprat. Kemudian, dia terbelah di tepi telapak tangan raksasa Keitian, dan seluruh orang itu menyemburkan darah dan terbang dalam kebingungan. Ketika manusia masih berada di udara, tubuh dewa membelah garis darah dari tengah dan menjadi dua tubuhnya. Terbelah menjadi dua, jatuh dari udara di arena tantangan, menumpahkan darah ungu ke seluruh tanah, dan akhirnya terguling di tepi arena tantangan. Hasilnya sekilas terlihat jelas. Ji Tianxing aman dan bersuara, tetapi Zhuotianqi dikalahkan dan dihancurkan secara tragis. Untungnya, tubuhnya hancur, ketuhanannya rusak parah, dan retakan muncul. Dia nyaris menyelamatkan nyawanya. Akhirnya mirip dengan Ziman Luo. Mereka semua perlu memulihkan diri selama lebih dari seratus tahun sebelum mereka memiliki kesempatan untuk pulih. Segera, King Ming dikembalikan ke arena, dan suara yang memekakan telinga menghilang. Keilahian Zhuotianqi, terbang keluar dari separuh sisa, berteriak, saya menyerah. Dengan suara roh yang menyerukan kekalahan, kiri Tianqi merasa lega. Semangat yang tegang akhirnya mengendur. Dia berpikir dalam hati, bajingan sialan, kekuatannya sangat kuat. Untungnya, aturan Dabi di arena membatasi dia, jadi aku bisa menyelamatkan hidupku. Sekarang setelah aku menyelesaikan tugas, aku telah berhasil mengukir tanda dari kematian padanya. Sisanya terserah awan. Setelah membaca ini, pikirannya melihat ke timur auditorium dan melihat ke awan batu. Kemudian, dia tidak bisa lagi menahan lukanya dan mengalami koma. Pangeran ketiga mengumumkan hasilnya dengan suara keras. Dan Ji Tianxing memenangkan enam kemenangan berturut-turut. Si Yun Xiao terbang ke arena tantangan tanpa ekspresi apapun. Dia mengambil dua bagian Zhuotianqi dan rohnya, dan mengirimnya kembali ke auditorium. Saat dia menyerahkan tubuh dan keilahian kepada penjaga, dia melihat keilahian Zhuotianqi dan berbisik pada dirinya sendiri, Saudara Tianqi, tugasmu telah selesai, dan aku akan melakukannya selanjutnya. Kemudian dia berbalik dan terbang ke arena. Wajahnya penuh kesedihan dan kegembiraan, miliknya matanya kuno, tetapi hatinya penuh dengan husyuk dan menggugah. Pada saat ini, dia memandang kematian seolah-olah kembali ke rumah, dan seluruh tubuhnya memancarkan nafas yang istimewa dan kuat. Ketika dia berdiri di atas ring, Ji Tianxing mengerutkan kening dan berkedip. Ada cahaya dingin di matanya. Nafas anak laki-laki itu dalam keadaannya saat ini, dia bertekad untuk mati, bertekad untuk mati. Ji. Tianxing mengamati Si Yun Xiao dengan cermat dan berpikir, ini hanya kontes di arena. Dia tahu bahwa aku tidak akan membunuhnya. Paling-paling, dia akan menghancurkan tubuhnya dan membuatnya koma. Mengapa dia bertekad untuk mati? Sangat tenang. Taktik macam apa yang ingin dimainkan Pangeran Lian? Apakah dia membutuhkannya untuk menyelesaikan pukulan terakhir? Di antara empat talenta muda di bawah komando Pangeran Lian, tiga telah dikalahkan oleh Ji Tianxing. Si Yun Xiao adalah yang terakhir, dan hasilnya pasti dikalahkan. Setelah kekalahannya, meskipun Sang Pangeran memiliki rencana dan sarana apapun, akan sulit untuk menggunakannya. Oleh karena itu, Ji Tianxing yakin. Jika Pangeran Lian ingin mempermainkannya, Si Yun Xiao adalah orang yang paling penting. Adapun kematian Ning malam sebelumnya, Ziman Luo dan Zuo Tianqi, mereka semua harus membuka jalan. Membaca ini, pikiran Ji Tianxing berbinar, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Namun, Si Yun Xiao melihat dia diam. Dia sepertinya telah menyadari petunjuknya, jadi dia tidak menunda lagi dan segera mengambil tindakan. Mengaum. Dia tidak menggunakan senjata ajaib, tapi tiba-tiba merentangkan telapak tangannya dan meraum. Dia menyulut darah hidupnya, membakar semangatnya, dan melepaskan momentumnya yang sulit diatur. Sua. Pada saat itu, seluruh tubuh Si Yun Xiao mengeluarkan api darah, seperti obor setinggi seratus sang, menerangi seluruh alun-alun. Tubuh dan dagingnya terbakar dan membusuk dengan cepat. Berubah menjadi kekuatan ilahi yang paling murni, biarkan obor merah darah itu semakin tinggi, kekuatannya semakin bergejolak. Di tengah obor berdarah, ada nyala api ungu tua. Itu adalah api semangat Si Yun Xiao. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tongkat pembunuhnya untuk menyelesaikan pembunuhan terakhir. Jiwa perang telah datang kembali. Jiwa pembakar kematian hitam, silakan pergi ke samsara. Di antara obor berdarah yang menutupi langit, terdengar suara gemuruh rendah yang tua dan luas, penuh dengan semangat yang husyuk, menggugah, dan membunuh. Pada saat ini, hampir ajutaan orang di alun-alun terpengaruh oleh momentum yang tak terlihat. Semua orang berhenti berbicara dan berteriak, dan tetap dia menatap arena tantangan. Penampilan mereka menjadi serius dan hati mereka sangat berat. Meskipun, kekuatan banyak orang rendah, tidak bisakah saya tidak mengerti apa yang sedang dilakukan si Yun Xiao. Tapi semua orang bisa merasakan bahwa si Yun Xiao akan segera mati. Dia menampilkan beberapa seni rahasia kuno, mengabdikan hidupnya, hanya untuk menyelesaikan pukulan yang paling indah dan paling kuat. Bagaimanapun, tubuhnya dengan cepat menghilang, berserakan abu. Di arena tantangan, hanya Jitian Sing dan obor yang tersisa. Hampir satu juta orang protos, serta orang-orang berkuasa dan berkuasa di platform tontonan. Di saat yang sama berat dan mengejutkan hati, ada pertanyaan yang kuat. Apa yang ingin dilakukan si Yun Xiao? Ini hanya kontes di arena. Tian Sing tidak akan pernah membunuhnya. Mengapa dia mengorbankan nyawanya? Dengan mengorbankan nyawanya, apakah dia ingin membunuh Tian Sing? Pikiran-pikiran ini terlintas di benak orang-orang pada saat yang bersamaan. Kedua pangeran di platform upacara juga tiba-tiba mengalami perubahan pada wajah mereka, dan mata mereka penuh ketakutan. Sudah berakhir, si Yun Xiao memainkan keterampilan yang harus membunuh. Dia lebih memilih mengorbankan nyawanya daripada membunuh Tian Sing. Pangeran ketiga sangat terkejut dan cemas. Itu pasti konspirasi pangeran lian. Bahkan jika kita mengorbankan kejeniusan si Yun Xiao, kita harus langsung membunuh Tian Sing. Sungguh kejam artinya pangeran kedua juga menatap Ji Tian Sing dengan cemas, menunjukkan ekspresi khawatir yang kuat. Meskipun demikian, dia dan Ji Tian Sing tidak membentuk aliansi. Tetapi saat ini, dia tidak ingin Ji Tian Sing dibunuh. Mata semua orang tertuju pada tubuh Jing Tian Sui Huo dan Ji Tian Sing. Pada saat ini, Ji Tian Sing mengamati obor merah sejenak dan akhirnya melihat petunjuknya, matanya berbinar. Si Yun Xiao membakar daging dan darah dan menyalakan api roh. Api darah ada di luar dan api roh tersembunyi di dalam. Ini adalah keterampilan membunuh yang harus dia bayar dengan mengorbankan nyawanya. Api roh adalah tongkat pembunuh. Tapi si Yun Xiao harusnya sangat jelas dengan kekuatannya. Bahkan jika dia menggunakan keterampilan unik ini, dia tidak bisa membunuhku. Oleh karena itu, harus ada perencanaan dan bayangan sebelum keterampilan unik ini. Mata Ji Tian Sing tertuju pada obor, tetapi otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi untuk menganalisis kebenaran dengan kecepatan tercepat. Karena ini adalah konspirasi pangeran lian, maka dia telah merencanakannya sejak awal. Kematian Yening, Ziman Luo dan Zuo Tian Qi pasti berada di bawah perintah rahasianya dan melakukan sesuatu padaku sebelumnya. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan pengorbanan yang sia-sia dan aku akan mengalahkan mereka. Serius? Tapi apa yang mereka lakukan? Ji Tian Sing mengerutkan kening dan berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu kebenarannya. Menyaksikan, obor darah setinggi 100 kaki, melepaskan api darah tak berujung, memenuhi seluruh arena. Dunia darah dan api telah menjadi radius 10 mil. Ji Tian Sing terkena darah dan api yang terbakar, dan berada dalam situasi yang berbahaya. Tapi dia tidak merasakan sakit dan tidak melawan. Dia masih mengerutkan kening dan berpikir sambil menutupi tubuhnya dengan cahaya kemasan. Saat berikutnya, tubuh si Yun Xiao benar-benar lenyap, berubah menjadi api darah dan api roh. Obor setinggi 100 sesang berubah menjadi naga api besar, dan mengirimkan nyanyian naga yang mengejutkan, yang ditiup ke Ji Tian Sing. Pada saat kritis ini, Ji Tian Sing tiba-tiba menyadari dan menebak kebenarannya. Dia membuka matanya dan menatap naga api dengan mata tajam seperti pedang. Dia berbisik dengan suara rendah, hitam, mati, terbakar, jiwa, silakan pergi ke samsara. Pangeran Lian benar-benar cukup berbahaya untuk membiarkan mereka berempat melakukan sihir dan keterampilan rahasia mereka dengan atribut berbeda. Tiga orang pertama menampilkan warna hitam, kematian dan api, lalu si Yun Xiao membayar harga nyawanya dan menggunakan kekuatan sihir, jiwa, untuk menyelesaikan pembunuhan kematian hitam dan jiwa yang terbakar. 3056. Meskipun demikian, Ji Tian Xing menyimpulkan kebenaran dari petunjuk tersebut. Tapi dia tidak tahu apa pengaruh tiga orang pertama terhadap dirinya. Apakah mereka berjuang untuk terluka parah dan menampilkan tiga atribut kekuatan sihir yang berbeda, sehingga aku dapat terkontaminasi dengan kekuatan nafas yang berbeda. Ketika si Yun Xiao menyerang dan membunuhku dengan kekuatan sihir jiwa, dia dapat meledakkan empat jenis kekuatan sihir. Kekuatan dan bunuh aku seketika. Ini adalah reaksi pertama Ji Tian Xing. Pada saat ini, naga api darah telah terbang ke bawah dan muncul di kepalanya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia hanya bisa mengorbankan pedang langit dan menggunakan keterampilan sihirnya. Pedang itu patah sembilan hari. Dengan lambayan pedang penguburan, itu memancarkan cahaya warna-warni. Pedang panjang seratus zang muncul, menghilangkan warna darah yang tak terbatas, seperti cahaya di malam hari. Pedang besar. Kemarahan suci menghancurkan naga api darah dan memercikkan api darah ke seluruh langit. Melihat pemandangan ini, orang-orang di alun-alun, para pejabat tinggi dan orang-orang berkuasa di auditorium semuanya menunjukkan ekspresi terlihat menyesal. Banyak orang mengira bahwa keterampilan sihir Si Yun Xiao dikalahkan oleh Ji Tian Xing. Bahkan kedua pangeran di atas panggung pun merasa lega. Namun, malam itu agak mati di platform pengamatan timur, dan pangeran lian di sampingnya, itu adalah sudut mulutnya menimbulkan cibiran. Mata mereka menjadi dingin dan main-main, penuh dengan pembunuhan. Karena mereka tahu bahwa Ji Tian Xing hanya mengalahkan naga api darah. Itu hanya penampakan yang sangat bagus. Mesin pembunuh yang sebenarnya adalah api roh yang tersembunyi di dalam darah naga api-api. Waktu kematian Ji Tian Xing telah tiba. Bahkan pangeran dan Yen Ning meninggal dengan senyuman yang kejam. Mereka sangat menantikan saat berikutnya Ji Tian Xing meledak dan mati, rohnya runtuh dan rohnya hancur. Tentu saja. Ketika api darah yang luar biasa tersebar, roh ungu dari api itu juga terbagi menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya. Sua-sua. Dalam sekejap, api roh halus yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Ji Tian Xing sepertinya hujan lebat. Boom. Lalu, seluruh tubuhnya terbungkus dalam api roh ungu. Itu berubah menjadi bola api ungu besar, bergulung-gulung dalam api darah di seluruh langit. Api ungu itu melonjak dan melonjak. Sosok Ji Tian Xing menghilang. Perubahan mendadak itu mengejutkan jutaan orang. Tak terhitung banyaknya orang yang semuanya menunjukkan warna keheranan, mau tidak mau membuka mulut mereka, berteriak kaget. Tidak ada yang mengira bahwa kekuatan sihir dan keterampilan rahasia si Yun Xiao menyembunyikan peluang membunuh, yang sangat aneh. Di kali ini, Ji Tian Xing akhirnya memahami segalanya. Ketika api jiwa ungu yang tak terhitung jumlahnya datang, dia tiba-tiba merasakan getaran di hatinya, dan jiwanya menjadi dingin, dan dia memiliki firasat akan datangnya krisis kematian. Di dalam tubuh Tuhan, tak terhitung jumlahnya meridian dan darah Tuhan, ada kekuatan tak kasat mata dalam kerusuhan itu. Itu adalah tiga atribut berbeda dari kekuatan tak kasat mata, yang sudah lama tersembunyi di tubuhnya. Saat api ungu mendekat, mereka menjadi sangat aktif dan ganas. Keempat kekuatan itu menarik dan beresonansi satu sama lain, dan ledakan paling dahsyat akan segera terjadi. Begitu. Ketiga orang itu sebelumnya benar-benar membiarkanku terkontaminasi dengan tiga jenis kekuatan. Saat api jiwa menyerang, keempat kekuatan itu meledak pada saat yang sama, dan kekuatannya meningkat sepuluh kali lipat. Jika ada ledakan di tubuhku, itu tubuh, daging dan roh akan runtuh dan mati sepenuhnya. Ji Tian Xing tiba-tiba menyadari dan akhirnya memahami rencana Pangeran Lian. Pangeran Lian, Pangeran Lian, balai kota dan pikirannya begitu dalam. Biarkan keempat umpan meriam yang tidak penting menampilkan atribut kekuatan sihir yang berbeda, dan akhirnya bersatu menjadi keterampilan yang harus dibunuh. Ini sangat berbahaya, dan saya khawatir tidak ada yang bisa mendeteksinya kecuali saya. Pria ini sangat berbahaya. Ide ini terlintas di benak saya, Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk menunda. Api jiwa ungu telah menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, keempat kekuatan akan bersatu untuk membentuk aksi kematian terakhir. Dia tidak punya waktu lagi untuk memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk keluar dari bahaya. Pada saat hidup dan mati, dia secara naluriah mendesak mutiara surga di lautan pengetahuan untuk melepaskan cahaya putih yang tak ada habisnya. Sua Tiba-tiba, cahaya putih pekat dan suci keluar dari tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Benang api jiwa ungu yang tak terhitung jumlahnya, merupakan penahanan phagocytik yang kuat dan tak tertandingi, tidak dapat lagi menimbulkan kerusuhan. Api jiwa ungu itu sepertinya memiliki kehidupan, merasakan krisis akan datang, dan mereka semua berjuang untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mereka bisa lolos dari menelan manik-manik perbaikan? His, Desis. Dengan suara ringan keluar, ribuan api jiwa ungu dimakan oleh Bu Tian Zhu dan menghilang. Tanpa resonansi api jiwa ungu, hitam, kematian, peradangan tiga jenis kekuatan, tidak dapat sepenuhnya meledakan. Meski begitu, ketiga kekuatan tersebut masih berada di tubuh Ji Tian Xing, berjuang untuk melakukan kerusuhan. Tapi mereka ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Ji Tian Xing sudah keluar dari bahaya. Dia dibungkus dengan kepompong putih, seperti api suci. Dia pertama kali memanipulasi mutiara yang sedang diperbaiki, melahap api jiwa ungu dan menekannya di dalam mutiara. Kemudian, dia menggunakan kekuatan memperbaiki manik-manik untuk membersihkan tubuh yang hitam, mati, dan meradang satu per satu. Ketiga kekuatan itu tidak terlihat dan bercampur dalam tubuh dan darahnya. Untuk sesaat, sulit baginya untuk membersihkannya. Jadi, kepompong yang dibentuk oleh cahaya suci melayang di udara untuk waktu yang lama. Seluruh arena sangat sunyi, hanya nyala darah tak terbatas yang melonjak. Jutaan foto di alun-alun menatap arena dengan mata terbuka lebar. Orang-orang tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukan atau dialami Jitian Sing. Hati semua orang berdebar-debar, menantikan hasil akhirnya. Namun, bahkan wajah pangeran dan Yening pun berubah drastis di tempat. Cibiran di kedua wajah semakin mengeras dan olok-olok di mata memudar. Ketika mereka melihat api ungu menghilang, mereka menyadari bahwa itu salah dan menduga rencana itu gagal. Tentu saja. Setelah menunggu sepuluh waktu istirahat, mereka tidak melihat Jitian Sing meledak hingga tewas. Ledakan yang mengguncang bumi yang diharapkan, api umu di seluruh langit dan Jitian Sing hancur berkeping-keping, tidak ada satupun yang muncul. Keduanya kaku, menatap Jitian Sing dengan jahat dan meraum dalam hati. Kenapa? Kenapa dia tidak meledak? Apakah rencana Tuhan gagal? Kekuatan jiwa api Black Deat tidak pecah. Bagaimana mungkin kita sudah berhasil? Sialan, apa sih anak itu? Wang dengan hati-hati merencanakan dan melaksanakan rencana tersebut dalam empat langkah, tetapi gagal membunuhnya. Apakah dia telah mengetahui rencana Raja dan mengetahui kekuatan kegelapan, kematian, dan peradangan sebelumnya? Bahkan, Sang Pangeran memandangi kepompong putih itu dengan mata muram dan meraum marah. Tidak mungkin. Jika dia memiliki kebijaksanaan yang begitu buruk, bukankah dia akan meramalkannya? Dia pasti beruntung memiliki senjata ajaib untuk melindungi hidupnya. Pasti begitu. Bahkan, Pangeran menolak untuk mengakui bahwa kebijaksanaan Jitian Singh berada di atasnya. Dia menemukan alasannya, lalu memutuskan bahwa Jitian Singh hanyalah kebetulan dengan artefak untuk melindungi tubuhnya. Jika tidak, bagaimana kita bisa menjelaskan mengapa dia kalah telak? 3057 Alun-alun dan auditorium, 100 waktu istirahat yang tenang. Sampai darah dan api di arena menghilang, kepompong putih menghilang, dan sosok Jitian Singh muncul kembali. Semua sudah berakhir. Arena tantangan kembali ke Qingming, Jitian Singh aman dan sehat. Jutaan orang protos dan orang-orang kuat dan berkuasa yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan warna kejutan yang kuat. Banyak orang yang tersenyum, berteriak gembira, bersorak gembira. Bahkan ada tepuk tangan meriah yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, ada dua pangeran di atas panggung. Ada juga platform pengamatan utara, khawatir tentang Merah Sejati dan Ning Si Yuan. Baru saja, Jitian Singh terbungkus oleh api jiwa ungu dan jatuh ke lautan api darah, dan situasinya dipertaruhkan. Mereka juga penuh kekhawatiran, hati mereka tegang, dan mereka benci karena Jitian Singh menanggung bahaya dan kesakitan. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Jitian Singh berhasil menyelesaikan krisis ini dan tampil tanpa cedera. Kedua wanita itu merasa lega dan hati mereka akhirnya jatuh kembali ke perut mereka. Penonton bersorak dan bertepuk tangan selama sepuluh menit tanpa henti. Jitian Singh berdiri di arena tantangan dengan ekspresi acuh-ta'acuh, mengabaikan orang-orang yang bersemangat. Dia memandang auditorium timur dengan mata dingin dan mendarat di atas pangeran lian. Dua orang dengan empat mata berhadapan, bahkan sepuluh mil jauhnya, tetapi juga dengan jelas melihat mata satu sama lain yang dingin dan mematikan. Tidak ada komunikasi verbal antara dua orang kuat tersebut, dan tidak perlu ada provokasi dan ejekan. Tapi kami berdua saling mengenal dengan baik. Kebencian telah tumbuh dan semakin dalam hingga ke titik di mana ia tidak akan pernah mati. Terlebih lagi, mereka berdua adalah orang-orang yang sangat bangga. Tidak ada yang akan sujud dan mengaku kalah. Setelah keduanya saling berpandangan sejenak, Jitian Singh melontarkan cibiran olok-olok di mulutnya. Itu sudah jelas. Bagaimana jika Anda berbahaya? Lagi pula, aku tidak bisa bertarung. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Kemudian Jitian Singh mengalihkan pandangannya dan mengabaikan pangeran lian. Gerakannya yang sederhana dan halus bahkan membuat amarah sang pangeran sulit di bendung, wajahnya menjadi hitam dan tinjunya berderit. Jika tidak terjadi di depan umum, dia akan membunuh dan melampiaskan amarahnya. Setelah beberapa kali menarik nafas dalam-dalam, dia mampu menahan amarahnya yang tak ada habisnya. Dia tidak perlu terus menonton perang. Tetap di tempat kejadian hanya akan menambah kemacetan. Jadi dia bangun tanpa ekspresi dan meninggalkan auditorium. Malam yang agak mati dengan cepat mengambil manusia ungu luo, kerangka dan keilahian Zhuotianqi, dan berbalik menjadi abu-abu. Untungnya, perhatian semua orang tertuju pada Jitian Singh. Bahkan jika sang pangeran diam-diam meninggalkan tempat kejadian, tidak banyak orang yang menyadarinya. Saat ini, pangeran ketiga berhenti bertepuk tangan. Dia bersemangat dan bersemangat. Dia mengumumkan dengan suara lantang, selamat kepada Tiansing dan kalahkan Si Yun Xiao lagi. Sejauh ini, Tiansing telah menyelesaikan tujuh tantangan dan memenangkan tujuh kemenangan berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya harus memberitahu Anda bahwa ini adalah pencapaian paling cemerlang dan puncak dalam lima tantangan terakhir. Seribu tahun. Sekarang, Wang dapat mengumumkan sebelumnya bahwa Tiansing adalah juara kontes ini. Dia adalah yang terbaik yang layak, dan kebanggaan kerajaan api darah. Suara kuat dari ketiga pangeran menyebar ke seluruh alun-alun dan bergema di langit. Kegembiraan dan kegembiraannya, menginfeksi jutaan protos, sehingga banyak orang bersorak. Meskipun, orang-orang protos di alun-alun tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara besar kontes. Tapi mereka telah menyaksikan sendiri proses pembuatan keajaiban Jitiansing. Mereka juga memiliki rasa partisipasi dan kebanggaan di hati mereka. Pengalaman hari ini, cukup untuk membuat mereka meledak seumur hidup. Penonton bersorak dan bergemuru untuk waktu yang lama namun. Banyak pejabat dan orang berkuasa di auditorium mengerutkan kening dan berdiskusi secara rahasia. Tiansing dapat memenangkan tujuh pertempuran berturut-turut dan menghancurkan banyak Tianjiao, yang memang merupakan keajaiban langka dalam seribu tahun. Tapi kata-kata pangeran ketiga tidak cukup tegas. Iya, sesuai aturan kontes besar, pesaing lain bisa terus menantang. Bagaimana jika beberapa Tianjiao menciptakan keajaiban dan memenangkan delapan kemenangan berturut-turut? Iya, seperti yang kita semua tahu, kekuatan dan pencapaian Tianjiao harus menjadi yang stabil pertama. Namun pangeran ketiga tidak bisa mengumumkannya secara terbuka. Bagaimana jika ada keajaiban dan wajahnya dipukul? Ayolah, jangan terlalu khawatir. Ini adalah keajaiban sekali seumur hidup. Bagaimana seseorang bisa memenangkan delapan pertandingan berturut-turut? Saya pernah mendengar bahwa Tianjiao memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pangeran ketiga. Dia tinggal di halaman Chang Feng milik pangeran ketiga. Oleh karena itu, wajar jika ketiga pangeran membelanya dengan cara seperti itu. Jangan mengkritik peristiwa bahagia yang terjadi sekali di bulan biru ini. Kita seharusnya senang melihat keajaiban ini dengan mata kepala kita sendiri. Sementara banyak orang berkuasa dan berkuasa berbicara, pangeran kedua di platform upacara membuka mulutnya. Tianjiao telah memenangkan tujuh pertandingan berturut-turut. Jika Anda tidak terus menantang, Anda dapat pensiun dari arena tantangan dan beristirahat. Selanjutnya, tantangan akan terus berlanjut. Kontestan lainnya juga dapat menantang di atas panggung. Setelah semua tantangan selesai, rangking sesuai dengan rekornya masing-masing. Sekali lagi, tidak ada yang memperhatikan pedang di arena tantangan. Jika terjadi kerusakan, hal itu tidak bisa dihindari. Harap pertimbangkan dengan cermat. Setelah selesai, Ji Tianxing meninggalkan arena. Dia kembali ke panggung tontonan dengan tenang. Zhenhong dan Ning Si Yuan segera bangkit, memegangi lengannya dan membantunya duduk. Kedua wanita itu bersemangat dan mata mereka berbinar. Mereka semua di sekelilingnya dan peduli dengan lukanya. Jangan lakukan ini, saya tidak terluka, tenanglah. Ji Tianxing melihat bahwa mereka merawat mereka dengan baik, dan beberapa dari mereka tidak dapat tertawa atau menangis. Benar-benar merah dan berpikir jauh, ini baru menyadari bahwa dia kehilangan sopan santun, merasa malu, dan pipinya menjadi merah muda. Ji Tianxing memandang Zhenhong dan tersenyum, meskipun tantangan akan terus berlanjut, hanya ada beberapa orang yang masih bisa berpartisipasi dalam perang. Zhenhong, selama kamu tidak mengalami kecelakaan, kamu akan berada di posisi tiga. Mendengar kalimat ini, Zhenhong tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki niat baik. Pantas saja Anda akan menjadi orang pertama yang menantang, ini tidak sejalan dengan gaya Anda. Awalnya, Anda membantu saya menyelesaikan lawan terkuat itu terlebih dahulu. Tuan muda, Anda sangat baik kepada saya. Mata merah sejati menatap Ji Tianxing dengan tulus, terharu hampir menangis, hati hampir luluh. Ningxiyuan juga sangat iri pada Zhenhong, atas kebaikan dan kekuatan Ji Tianxing, dari kekaguman dan kesukaan hatinya. Melihat kedua gadis itu jatuh cinta pada Ji Tianxing, banyak orang yang merasa iri dan rasakan dalam-dalam. Yah, tidak heran orang bisa mendapatkan bantuan dari keduanya yang tiada taranya. Walaupun mereka saling berpegangan, mereka tidak akan berdebat. Jika aku menjadi seperti itu, aku akan memiliki bakat dan kekuatan monster seperti itu. Jangan bicara tentang dua wanita cantik yang luar biasa. Saya harus mengumpulkan 108 wanita cantik untuk membuka harem besar. Ini adalah pikiran sebagian besar protos. Sayangnya, betapapun mereka mengagumi Ji Tianxing, mereka hanya bisa berharap Mei Xing menghela nafas. 3058 Setelah sekian lama, suasana hati masyarakat berangsur-angsur menjadi tenang. Kegaduhan dan diskusi di lapangan jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Tantangannya terus berlanjut. Sebelum Zhenhong muncul, seorang bangsawan muda berjubah kerajaan memimpin penerbangan ke arena. Banyak orang mengenalinya dan memanggil namanya Sang Ki. Sang Ki ada di atas panggung. Seperti yang diharapkan, dia memiliki keberanian. Dia memang seorang jenius yang pernah bertarung dengan Tianxing, tetapi tidak terluka. Ya, pemuda bangsawan itu adalah Sang Ki. Sebelum ditantang oleh Ji Tianxing, dia memaksakan dirinya untuk bermain, membutakan banyak orang, dan tidak dikritik atau dihina. Saat ini, tantangan Ji Tianxing telah berakhir. Dan dia menjaga kekuatannya dan berada dalam kondisi puncak, jadi dia naik ke panggung dengan percaya diri. Dia berdiri di arena tantangan dan menyebutkan beberapa orang berbakat dengan semangat tinggi. Saya ingin menantang Gu Chun Feng, Dia Yuanlong, Meteor Kin, Zhenhong, Ziman Luo, Si Yun Xiao, dan Zuo Tianqi. Sembilan talenta teratas, kecuali Ji Tianxing, ditantang olehnya. Pangeran ketiga mengumumkan dengan suara keras, karena Si Yun Xiao meninggal karena ledakan diri, Zuo Tianqi dan Ziman Luo pergi dengan serius, jadi Sangqi menang tanpa bertarung, dan memenangkan tiga pertandingan berturut-turut. Hasilnya terdengar mengesankan, tapi memang diharapkan. Seperti yang diketahui semua orang, ini adalah penghargaan Ji Tianxing. Jika dia tidak mengalahkan ketiga pria itu, bagaimana mungkin Sangqi bisa mendapatkan tawaran sebesar itu? Setelah tiga kemenangan berturut-turut, Sangqi mulai bersaing dengan Gu Chun Feng. Gu Chun Feng sama dengan kekuatannya, tetapi perbedaannya terletak pada detail dan keterampilan rahasia kekuatan magis. Keduanya bertarung selama seperempat jam di arena dan bertarung lebih dari 300 gerakan. Mereka berdua menderita beberapa luka ringan sebelum mereka dapat menentukan hasilnya. Alhasil, Gu Chun Feng dikalahkan dan Sangqi meraih empat kemenangan berturut-turut. Selanjutnya, dia Yuanlong melangkah ke arena dan berkompetisi dengan Sangqi di tempat. Awalnya, kekuatan dia Yuanlong sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Sangqi. Namun, Sangqi baru saja bertengkar, konsumsi tenaganya cukup besar dan tubuhnya masih terluka. Kedua pria itu bertarung dalam ribuan gerakan dan Sangqi Chai mampu mengungguli si Yuanlong dalam lima kemenangan berturut-turut. Tanpa menunggu Sangqi pulih dan beristirahat, Meteor Kin kembali naik ke arena. Saat ini, Sangqi tampak sedikit malu dan terengah-engah. Kekuatannya hanya sekitar 70% dan efektivitas tempurnya sangat berkurang. Meski begitu, kekuatan Kin sedikit lebih lemah darinya. Dalam keadaan normal, Kin bukanlah lawannya. Namun kini, kondisi Sangqi belum cukup baik untuk mengalahkan Kin. Mengetahui hasil di hatinya, Sangqi tidak lagi menyanyiakan usahanya dan langsung menyatakan kekalahan. Dengan cara ini, Kin Xiaobai meraih kemenangan. Sangqi juga mendapat istirahat setengah jam. Memanfaatkan kesempatan ini, dia segera membawa sendan untuk menekan cederanya dan memulihkan kekuatan sucinya. Setengah jam kemudian, dia pulih dengan cepat dan terus menantang Zhenhong. Ini adalah tantangan pertama Zhenhong, tetapi ini adalah pertempuran terakhir Sangqi. Semua orang berharap ini akan menjadi kompetisi yang luar biasa. Tentu saja. Di arena tantangan, kedua pria tersebut menunjukkan bakat luar biasa mereka dan menggunakan segala jenis keterampilan sihir yang indah dan kuat. Meski begitu, mereka hanya memainkan lebih dari 40 jurus, baru kemudian ditentukan pemenang dan pecundang. Namun setiap gerakannya sangatlah indah, yang membuat jutaan foto melihat bendera hati mereka berkibar dan menjadi bersemangat. Secara khusus, keterampilan unik klan naga Zhenhong sangat indah dan kuat di angkasa. Tapi sayang sekali. Namun hasil akhirnya kurang memuaskan. Bahkan jika dia menggunakan kartunya, mengalami kekerasan, dan menjadi dewa naga setinggi 100 sang, dia tidak dapat mengalahkan Sangqi. Bagaimanapun, dia adalah raja berikutnya beberapa hari yang lalu. Setelah menembus raja dewa tingkat menengah, dia menguasai keterampilan unik suku naga, yang tidak sempurna dan mudah digunakan. Sejak 20 tahun yang lalu, Sangqi mencapai enam tingkat negara bagian Zhenjun. Lebih dari 300 tahun yang lalu, dia menerobos empat tingkat alam Zhenjun dan menjadi raja dewa tingkat menengah. Sebaliknya, kekuatan Sangqi lebih dalam dan pengalaman bertempurnya lebih melimpah. Penggunaan semua jenis sihir dan keterampilan rahasia, tetapi juga lebih hebat. Memang benar bahwa yang kalah bukannya tidak adil. Tentu saja, dia menyimpan dua kartu dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Jika kalian menggunakan kedua skill tersebut, kalian pasti bisa mengalahkan Sangqi. Namun, terlalu mahal untuk menggunakan kedua skill tersebut. Bahkan jika dia memenangkan Sangqi, dia akan sangat menderita. Selanjutnya, saat berhadapan dengan Gu Chun Feng, Si Yuanlong dan Qin Qiyo, mereka akan dikalahkan secara menyedihkan. Setelah menimbang berulang kali, Zhenhong tetap memilih untuk mempertahankan kekuatannya dan mengakui kekalahan dari Sangqi. Setelah pertarungan, pangeran ketiga mengumumkan pencapaian Sangqi. Enam kemenangan dan satu kekalahan. Selain itu, ia ditantang oleh Ji Tian Xing dan mengaku kalah di depan umum, yaitu enam kemenangan dan dua kekalahan. Rekor ini sudah sangat membanggakan, kedua setelah tujuh kemenangan berturut-turut Ji Tian Xing. Belakangan, Zhenhong naik panggung untuk menantang. Dia menantang enam orang, termasuk Gu Chun Feng, Si Yuanlong, Qin Qiyu, dan Ziman Luo. Ji Tian Xing, dia tidak akan menantang. Sangqi, dia telah dikalahkan, dan tidak perlu menantang. Pangeran ketiga mengumumkan bahwa Zhenhong otomatis meraih kemenangan ketiga berturut-turut. Sasaran tantangannya hanyalah Gu Chun Feng. Lawannya naik ke panggung satu demi satu dan bertarung bersamanya di arena. Yang pertama adalah mengalahkannya dengan sembilan gerakan unik. Di game kedua, ia mengalahkan Si Yuanlong dengan delapan jurus unik. Adegan ketiga, kekuatan Qin terjaga dengan baik dan dalam kondisi baik. Zhenhong menghabiskan ratusan waktu yang menarik dan menggunakan dua belas keterampilan unik klan naga untuk mengalahkan Meteor Kin. Tantangannya sudah berakhir. Pangeran ketiga mengumumkan bahwa kemenangannya adalah enam kemenangan dan dua kekalahan. Mendengar hasilnya, seluruh penonton bersorak, bergemuruh dan berseru. Banyak orang yang terkejut, sulit dipercaya. Sebelum upacara, dia adalah kapten dari pelayan yang tidak diketahui asalnya. Tapi sekarang, dia adalah talenta terbaik, hampir menyamai Sangqi. Setelah hari ini, ketenaran dan perbuatannya pasti akan menyebar ke kota kerajaan dan menyebar ke negara Tuhan yang berkobar darah. Namun tantangannya akan terus berlanjut. Namun pusat perhatian telah dirampok oleh Jitian Sing, Sangqi dan Zhenhong. Meskipun Gu Chun Feng dan Si Yuanlong bertarung di atas panggung, mereka tidak menimbulkan banyak masalah. Setelah satu jam, tantangannya selesai. Pangeran ketiga dan pangeran kedua membacakan peringkat terakhir di depan umum. Ini adalah akhir dari upacara. Dalam kontes ini, semua orang menyaksikan kompetisi yang luar biasa dan lahirnya keajaiban. Sungguh merupakan berkah dari kerajaan Tuhan dan umat manusia bahwa kita dapat menghasilkan begitu banyak talenta berbakat. Sekarang saya umumkan peringkat akhir dari kontes-kontes. Tempat pertama adalah yang terkuat yang memenangkan tujuh kemenangan berturut-turut, Tian Xing. Tempat kedua, Sangqi, yang memenangkan enam kemenangan dan dua kekalahan. Tempat ketiga, lahir dalam kebanggaan surga, enam kemenangan yang sama dua kekalahan merah sejati. Di tempat keempat, Meteor Kin peringkat kelima, Gu Chun Feng ke enam, Dia Yuan Long ke tujuh. Tiga tempat terakhir tentu saja adalah Ziman Luo, Xi Yun Xiao, dan Zuo Tianqi. Bagaimanapun, nasib mereka paling menyedihkan, dua terluka parah dan satu tewas. 3059. Pemeringkatan terakhir bukan berarti akhir dari upacara darah dewa. Tak hanya itu, momen paling sakral dan seru telah tiba. Memegang oracle yang dikeluarkan oleh raja, ketiga pangeran mengumumkan dengan cara yang bermartabat, kerajaan Tuhan tidak pernah menyianyiakan upaya apapun untuk memberi penghargaan dan mengembangkan talenta Sinto yang berbakat. 10 talenta muda teratas tidak hanya memenuhi syarat untuk memasuki api darah alam rahasia dan menerima baptisan pohon dewa api darah. Keluarga kerajaan juga telah mengambil sumber daya dan harta senilai hampir 100 miliar yuan dari rumah harta karun untuk memberi hadiah kepada 10 talenta muda untuk menunjukkan pengakuan dan dorongan mereka. Kemudian dia membacakan daftar 10 penghargaan teratas di depan umum. Di antara mereka, hadiah tempat ke-10 adalah yang paling kecil dan hadiah tempat pertama adalah yang paling menakjubkan. Pemuda serigala api nomor 10 hanya memperoleh 2 miliar sumber daya batu dewa. Gu Chun Feng, peringkat kelima, mendapat sumber daya senilai 10 miliar dan 2 set baju besi artefak. Zen Hong, pemenang ketiga, tidak hanya mendapatkan 20 miliar sumber daya budidaya batu, tetapi juga satu set baju besi dan pisau ajaib. Adapun Jitian Singh, dia mendapat 30 miliar sumber daya, ditambah 6 artefak kelas atas. Hadiah yang begitu besar membuat seluruh penonton bersorak dan berteriak, dan banyak orang yang iri. Segera, dua panglima tentara terlarang naik ke platform upacara dengan membawa kotak harta karun emas. Kedua pangeran membuka peti harta karun, mengeluarkan 10 cincin dewa secara bergantian, dan menghadiahkan Jitian Singh dan yang lainnya. Suasana di Alun-Alun segera mencapai klimaksnya. Jutaan protos bersukaria dan berseru. Zen Hong juga bersemangat dan tidak bisa menahan diri. Dia berterima kasih kepada Jitian Singh. Dia mengaku bahwa dia belum melihat begitu banyak batu ajaib, pil, dan sumber daya. Jika Jitian Singh tidak membantunya terlahir kembali, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memiliki kekayaan sebesar itu dalam hidupnya. Dia memegang cincin itu di tangannya dan memberikan ciuman penuh semangat. Kemudian, dia memberikan cincin itu kepada Jitian Singh. Melihat adegan ini, Jitian Singh dan Ning Si Yuan tercengang, tidak tahu artinya. Zen Hong dengan cepat menjelaskan, nak, tidak peduli kehormatan atau hadiahnya, semua yang kumiliki diberikan olehmu. Terimalah penghargaan ini, atau aku akan marah. Dia memiliki pikiran yang sederhana, dapat membangkitkan darah Dewa Naga, telah sangat tersanjung, dan memenuhi syarat untuk menerima baptisan pohon dewa, sudah beruntung. Dia tidak akan berani memonopoli hadiah sebesar itu. Memahami niatnya, Jitian Singh tersenyum dan menghiburnya, bagi saya, lebih dari 20 miliar sumber daya dan artefak tidak dapat membuat banyak perbedaan. Tetapi bagi Anda, Anda baru saja membangkitkan garis keturunan Anda, dan Anda perlu berkultivasi dalam waktu yang lama. Inilah saatnya Anda perlu mengolah sumber daya. Jadi simpanlah imbalan itu. Jitian Singh selalu kekurangan sumber daya budidaya. Ada 30 miliar batu dewa dan berbagai sumber daya di ring luar angkasa. Selain itu, terdapat lima unsur dalam Butian Zhu yang dapat terus-menerus menghasilkan batuan sumber. Dengan lebih dari 30 miliar penghargaan yang baru diterimanya, ia tidak akan kekurangan sumber daya budidaya selama bertahun-tahun yang akan datang. Yang sebenarnya kurang darinya adalah sesuatu seperti pohon api darah. Zhen Hong masih bersikeras memberi Jitian Singh hadiah. Ning Si Yuan juga membuka mulut untuk memberi nasihat. Dia perlahan-lahan melepaskan gagasan itu, suasana hatinya tidak nyaman untuk menerima cincin dewa. Hadiahnya sudah berakhir. Hanya beberapa talenta pertama yang bertahan dan kemudian memasuki alam rahasia api darah untuk menerima baptisan pohon ilahi. Semuanya, ini waktunya untuk pergi. Tidak hanya jutaan foto di alun-alun, tetapi juga pejabat dan orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya di empat platform observasi. Semuanya bangkit dan pergi satu demi satu. Bagaimanapun, tempat rahasia nyala darah adalah area terlarang. Anda tidak dapat memasukinya tanpa izin dari raja. Apa yang terjadi pada beberapa orang jenius di alam rahasia tidak diketahui semua orang. Dalam perjalanan keluar dari alun-alun, banyak orang protos yang masih berbisik-bisik tentang kompetisi yang luar biasa ini sebelumnya. Setelah satu jam penuh, kerumunan besar dan padat secara bertahap meninggalkan alun-alun dan menyatu dengan seluruh kota kerajaan. Pada saat ini, kedua pangeran, bersama Jitiansing dan lainnya, terbang ke Istana Utara. Mereka terbang melintasi langit dan segera memasuki istana dan mendarat di luar Aula doa bagi jiwa-jiwa. Aula sembahyang jiwa dengan batu bata hitam dan ubin merah meliputi area seluas lebih dari seribu kaki, yang sangat tinggi dan megah. Namun momentumnya yang terlalu husyuk dan husyuk membuat orang merasa berat dan tertekan. Dibandingkan dengan istana megah di sekitarnya, tempat ini agak tidak pada tempatnya. Pada hari kerja, balai salat jiwa ditutup dalam waktu lama. Hanya ketika kegiatan imam besar dan upacara darah dewa diadakan, barulah bisa dibuka. Sebab, pintu masuk tempat rahasia api darah berada di dalam ruang doa jiwa. Aula utama dikelilingi oleh tentara berat, dan ada penjaga rahasia yang tersembunyi di bawah tanah dan istana. Mereka semua adalah orang-orang kuat Tuhan. Lebih dari itu, Aula doa untuk jiwa juga memiliki banyak susunan dewa tingkat atas, yang pertahanannya sangat kuat. Ketika mereka tiba, mereka berdiri di alun-alun di luar Aula. Jitian Sing dan Zen Hong menunggu dengan sabar. Kedua pangeran itu memasuki Aula dan menyerahkannya kepada penjaga yang menjaga istana. Tidak mungkin. 800 penjaga yang menjaga Aula doa bagi jiwa-jiwa dan komandan utama, bulan gelap, berada di bawah kendali langsung raja. Bahkan kedua pangeran tidak punya hak untuk memerintahkan para penjaga dan komandan bulan gelap ini. Memanfaatkan waktu tunggu, Jitian Sing diam-diam mengamati situasi pertahanan Aula Ki Hun, dan dengan tegas mengingat lokasi penjaga rahasia dan distribusi barisan pertahanan. Karena rencana lamanya akan segera terwujud. Sejak dia berada di Kabupaten Tian Sui, dia telah memutuskan untuk mempelajari tentang pohon api darah. Dia akan melakukan sesuatu yang besar. Kejutkan kerajaan api darah, peristiwa yang mengguncang bumi. Sebelum bulan ini, yang dia lakukan hanyalah membuka jalan untuk hari ini. Semakin dekat dia dengan kesuksesan, semakin banyak harapan dan keinginannya. Namun dia bukannya tidak sabar. Sebaliknya, dia lebih kalem dan kalem. Namun Sang Ki dan Zen Hong tidak mengetahui bahwa Ji Tian Xing memiliki pemikiran yang berbeda. Semuanya dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan, dan memandang olah doa jiwa dengan rasa ingin tahu. Merasakan suasana husyuk di istana, seluruh rakyat berdiri dengan jujur dan tidak berani berjalan-jalan dan membuat keributan sesuka hati. Sesekali, berkomunikasilah satu sama lain dan bagikan kegembiraan dan visi batin Anda. Kekhawatiran mereka terfokus pada pertanyaan seperti, seperti apa pohon api darah itu? Tempat Rahasia. Bagaimana kita bisa menerima baptisan pohon ilahi? Mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang yang paling dingin dan rendah hati di sekitar mereka akan segera meledakkan kota kerajaan dan menjadi musuh publik kerajaan api darah. Setelah beberapa saat, kedua pangeran bernegosiasi dengan Komandan Bulan Gelap dan kembali ke alun-alun. Harap diam, berbaris sesuai pangkatmu dan ikuti aku ke aula. Pangeran ketiga melambai kepada semua orang untuk diam, dan wajahnya serius dan memerintahkan, ketika Anda memasuki aula doa untuk jiwa, Anda tidak boleh melihat-lihat atau berjalan sesuka hati. Jangan tanya apa yang tidak boleh Anda tanyakan, dan jangan pernah menyentuh apa yang tidak boleh Anda sentuh. Raja akan membawa Anda ke tempat rahasia, mengatur posisi untuk Anda, dan menunggu pembaptisan pohon ilahi. Ini adalah kesempatan besar, tetapi Anda hanya punya waktu tiga hari. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Jika kamu melewatkannya, kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Setelah mendengarkan, beberapa pemuda jenius menganggupkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Pangeran memasuki aula sambil tersenyum. 3060. Di aula doa jiwa, cahayanya redup dan jarak pandang kurang dari 10 sang. Ketika mereka berjalan di antara mereka, mereka hanya merasakan angin bertiup dan badan terasa dingin. Di aula yang luas dan sepi, banyak patung berdiri di sudut gelap. Di dinding yang dingin, terdapat banyak relief dan gambar kuno dan aneh. Beberapa pemuda jenius dapat mendeteksi bahwa banyak pasang mata sedang menatap mereka. Namun mereka tetap mengingat instruksi ketiga pangeran, dan mereka tidak berani melihat sekeliling, berjalan sesuka hati, atau menjelajah dengan akal ilahi. Hanya satu pengecualian adalah Ji Tian Xing. Di permukaan, dia tampak acu-ta'acu mengikuti ketiga pangeran, dan berjalan ke depan. Namun nyatanya, kesadaran ketuhanannya dilepaskan dengan sangat sembunyi-sembunyi untuk mengeksplorasi situasi internal Aula Doa Jiwa. Lebih dari 20 dewa yang bersembunyi di kegelapan tidak menyadari kesadaran ilahi dan tidak menemukan kelainan. Tetapi, di ruang rahasia jauh di dalam Aula Doa Jiwa. Lampu perunggu tua, tapi memancarkan cahaya biru muda. Pria berjubah ungu yang duduk bersila di depan lampu sedang bermeditasi dengan mata tertutup, memantau para jenius dengan keilahiannya. Tiba-tiba, dia menemukan lampu perunggu kuno menyala. Dia segera mengerutkan kening, dan beberapa orang yang marah berbisik, mereka memata-matai rahasia kuil. Siapa yang begitu sombong dan berani? Saat dia berbicara, pria berjubah umu itu menunjukkan sihirnya kekuatan dan metode rahasia untuk mengeksplorasi fluktuasi kesadaran ilahi Ji Tian Xing dan lainnya. Saat ini, di sudut gelap ruangan, sepasang mata merah tua. Suara rendah dan serak menyebar, dan perlahan berkata, Kian Mo, tidak perlu menjelajah, itu pasti anak laki-laki berambut hitam itu. Sepasang mata ini dingin dan acuh-ta'acuh, tetapi dengan martabat yang tinggi. Majikannya adalah seorang lelaki tua kuyu, tubuhnya yang reyot ditutupi jubah hitam lebar. Dia melebur ke dalam kegelapan, membuat orang tidak terlihat. Namun kehadiran nafasnya cukup membuat semua dewa takut. Pria berjubah umu itu menundukkan kepalanya dengan hormat dan berseru, leluhur bulan gelap, apa maksudmu siapa Skywalker terkuat? Dia telah memenangkan kejuaraan dan berhak pergi ke bawah pohon dewa untuk menerima kekuatan paling kuat. Mengapa apakah dia melakukannya dengan sadar untuk mengorek rahasia kuil? Apakah dia selalu sombong dan sombong, serta tidak memperhatikan aturan kuil atau keagungan kerajaan? Lelaki tua berbaju hitam yang dikenal sebagai leluhur bulan gelap, mengangguk sedikit, dan berkata dengan nada tenang, ya. Dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap kerajaan Tuhan, dan tidak akan pernah dimanfaatkan oleh kita. Yang mulia telah memperhatikannya sejak lama. Ah! Pria berjubah umu itu bahkan lebih terkejut, penuh keraguan dan bertanya, dalam hal ini, mengapa raja mengizinkan dia untuk berpartisipasi dalam Dabi dan memenangkan tempat pertama. Dia mendapat begitu banyak sumber daya dan harta dan dibaptis oleh Dela Pohon, tapi dia tidak bisa mengabdi untuk kerajaan Tuhan. Lelaki tua berbaju hitam itu berkata perlahan, kamu tidak perlu menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Kesalahan, yang tidak dapat ditarik kembali. Nasibnya telah ditentukan oleh Yang Mulia. Kita hanya perlu menunggu dan melihat apa yang terjadi. Pria berjubah ungu dengan cepat mengangguk. Dengan hormat, terima kasih atas saran Anda, saya mengerti. Setelah itu, dia berhenti menggunakan kekuatan sihir dan rahasianya, berhenti memperhatikan Jitian Singh, dan fokus pada orang lain. Dalam seperempat jam, pangeran ketiga memimpin Jitian Singh dan yang lainnya kebagian bawah Aula berdoa bagi jiwa-jiwa. Mereka sampai di Aula yang gelap dan dingin. Lantai Aula penuh dengan garis misterius susunan ilahi. Di sudut tembok terdapat delapan patung kuno binatang eksotik yang juga diterangi cahaya darah redup. Seluruh Aula adalah susunan besar, yang telah dibuka dan beroperasi. Di tengah Aula, ada pintu terang dengan darah dan api, setinggi sepuluh sang. Itu misterius dan megah. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah portal menuju rahasia nyala darah. Tempat rahasia nyala darah bukan di dasar kuil. Namun jauh di bawah tanah istana, tersembunyi dalam ruang keberagaman. Saya tidak mengetahui secara pasti kedudukan raja-kerajaan tersebut. Hanya dua atau tiga orang yang menguasai metode membuka pintu masuk ke tempat rahasia. Sebelum memasuki alam rahasia, pangeran ketiga memberitahunya lagi, semuanya tetap dalam formasi. Setelah mengikuti raja ke dalam alam rahasia, kamu tidak diperbolehkan membuat keributan dan berjalan sesuka hati. Raja akan mengatur tempat untukmu. Anda hanya perlu berlatih sepenuhnya dan menerima baptisan pohon dewa. Jika seseorang menodai tempat rahasia dan pohon keramat, atau melakukan kesalahan atau membuat masalah, dia akan segera diusir dari tempat rahasia tersebut. Sang, Ki, Zen Hong dan Gu Chun Feng mengangguk untuk menunjukkan pengertian mereka. Ketiga pangeran tidak lagi banyak bicara, dan mereka harus masuk ke pintu api darah terlebih dahulu. Ji Tian Xing mengikuti. Kemudian, Sang Ki dan Zen Hong juga masuk berturut-turut. Sua. Sua. Pintu api darah bersinar dengan cahaya merah, menelan semua sosok. Mereka merasakan kilatan darah di depan mata mereka, dan mereka memasuki ruang khusus. Ini adalah ruang gelap yang sangat luas, setidaknya 10 ribu mil. Di bawah kaki ada bumi yang gelap dan dingin, penuh dengan bebatuan kuno. Udaranya dingin, dan ada gumpalan darah. Begitu orang menghirup, mereka merasakan darah yang kuat dan aliran darah. Dalam kegelapan di depan, ada yang sangat besar bola api merah di udara, seperti matahari. Cahaya darah dari bola api itulah yang membawa sedikit cahaya ke ruang gelap. Tanpa perkenalan ketiga pangeran, orang-orang juga memahaminya. Mereka menduga itu adalah harta karun zinguo, pohon api darah. Ketiga pangeran memimpin rakyat dan berjalan diam-diam di gurun. Setelah berjalan tiga ribu mil, kami tiba di tepi pohon dewa api darah. Di depan ruang gelap, penuh dengan benang api darah yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan sihir sangat melimpah. Di kaki kerumunan, muncul platform setinggi seratus sang. Platform tinggi yang dibangun oleh berbagai jenis dasar batu dewa berwarna ungu mempesona, yang mengandung kekuatan luar biasa. Pangeran ketiga menunjuk ke platform tinggi dan memperkenalkannya kepada publik, ada sepuluh platform darah di alam rahasia, salah satunya lebih tinggi dari yang lain, dan semakin dekat luarnya. Lingkaran platform darah dewa, tiga ribu mil jauhnya dari pohon suci. Serigala yang terbakar, ini posisi Anda, Anda berlatih di sini. Dalam tiga hari, pohon dewa akan menjatuhkan sembilan kali cahaya ilahi. Berapa banyak yang dapat diserapnya tergantung pada sifatmu. Pemuda serigala terbakar yang ke sepuluh menganggup dengan sungguh-sungguh, lalu duduk berlutut dan berlatih. Dalam kehidupan ini, dia hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki dunia rahasia api darah. Dia sangat menghargai kesempatan ini dan tidak ingin menyanyiakan satu menitpun. Setelah menentukan posisi serigala yang terbakar, pangeran ketiga memimpin orang-orang untuk melanjutkan perjalanan. Lebih dari tiga ratus mil jauhnya, kami bertemu dengan platform tinggi kedua. Platform darah suci ini lebih dekat ke pohon suci, dan tingginya mencapai tiga ratus sang. Namun, si Yun Xiao peringkat sembilan sudah mati. Kerumunan tidak berhenti dan terus bergerak maju. Lanjutkan melintasi platform darah dewa ke-delapan dan ke-tujuh, berhenti di platform darah dewa ke-6. Si Yuan Long, yang berada di peringkat ke-6, berhenti di sini dan mulai duduk dan berlatih.